Intro Mengikuti perkuliahan pengembangan proposal disertasi Sebelum presentasi individu kita lanjutkan Saya informasikan ini tentang rencana uas kita Sesuai kalender akademik bahwa perkulian akan berakhir minggu kedua bulan Desember Jadi minggu kedua bulan Desember ini adalah Tanggal 11 Karena kuliah kita ini hari Rabu Berarti uas kita Tanggal 13 Desember Bentuknya uas apa Sesuai yang saya sampaikan di awal semester di RPS itu Tagian kita adalah Proposal lengkap Proposal lengkap Oleh karena itu Kalau Bapak Ibu sudah seminar Pasti proposalnya Pasti lengkap Tapi kalau Bapak Ibu belum seminar Pasti belum lengkap Di kelas ini yang sudah Maju Ada berapa Mas Anam? Baru satu Bu Baru Bu Desi Baru satu Bu Desi saja Gimana ini ya progresnya Kok tidak pada Bapak Ibu seminar atau tidak Tetap melengkapi proposal Karena uas kita kan Proposal lengkap Kenapa Mas Anam menunda-nunda Misalnya gitu Mbak Andif menunda-nunda Kan kehilangan peluang Gitu kok katanya Semboyanya lima semester Ya susah ya Kalau Bapak Ibu Tidak mau mencuri start Susah Kalau Bapak Ibu Seminarnya semester depan Itu lulusnya reguler Bapak Ibu biasa Ya tiga tahun Atau lebih Tetapi kalau Bapak Ibu Mau lima semester Maka semester dua ini Bapak Ibu harus Maju seminar Kemudian Semester depan itu Sudah ngumpulkan data Sudah ngumpulkan data Analisis data Begitu Ya kalau Sekarang belum seminar Tidak mungkin Semester depan Mau mengumpulkan data Itu Bapak Ibu Jadi kalau yang ingin Lima semester Maka semester ini Harus seminar Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Seminar atau tidak Tetap harus melengkapi Proposal Karena Tagian kita Untuk puas Ujian akhir semester Adalah Full proposal Yang disebut Full proposal itu adalah Kalau kuanti Bab 1, 2, 3 Plus Referent Syukur kalau Plus Questionnaire Ya Kalau yang Kualitatif Ya bisa Dua bab Ya Itu tipe Yang pertama Atau bisa ambil Yang tiga bab Ambil tipe yang kedua Tetapi Bab tiganya Ya tidak sama dengan Penelitian kuanti Karena disitu ada Kehadiran peneliti Ada Triambulasi atau Pengecekan keapsan Data Ya yang membedakan Penelitian kuali Dengan kuanti Template sudah saya kirim Monggo Karena menyusun Proposal ini Tidak bisa didadak Pelujukan jurnal Sebagai dasar hipotesis Juga harus jelas Yang disusun dalam Untuk metrik Ya Monggo Dipersilahkan Dicicil Gitu ya Dicicil Jadi tidak bisa didadak Yang mau Seminar Ya segera silahkan Diproses Temui itu promotor Temui promotor Belianya sudah oke Ke promotor Kemudian ke Korprodi Ya untuk meminta Jadwal Seminar Sebelum itu Ditanya dulu Promotor siapnya Tanggal berapa Waktu longgarnya Jika promotor Sudah menjawab Hari dan jam Nah Bapak Ibu Bisa menghadap Korprodi Untuk Mengajukan hari tersebut Hari dan jam tersebut Itu caranya Ini yang bimbingan saya Yang belum ini adalah Pak Sirojudin Ini mudah-mudahan Kemarin Pak Sirojudin Sudah saya berikan komentar ya Mudah-mudahan Pak Sirojudin Segera bisa revisi Ya kemudian di print Di ketemu saya Gitu ya Siap Kalau sudah bimbingan online Sudah setuju ya Lanjutkan lengkapi Dengan tiga bab Atau dua bab Kemudian print Ketemu saya Ketemu sekali Saya koreksi Dibetulkan Maju Itu untuk Pak Sirojudin Untuk teman yang lain Bu Milani Keliatannya masih sibuk ya Bu Milani nanti kalau Sibuk ya Bu Milani akan semester depan Begitu Saya upayakan minggu depan ini Prof Sudah saya siapkan Ya Jadi kalau Apa Kita memang harus pinter-pinter ya Menyisihkan waktu Antara Dinas dengan kuliah Memang harus pinter-pinter Karena Bapak Ibu Studi sambil Bekerja Kalau Keluar negeri Biasanya full studi Tetapi kalau di dalam negeri Biasanya Apalagi dekat Gitu ya Ya mengajar Sambil kuliah Artinya kita tidak bisa Full kuliah itu Tidak bisa Ya itu Termasuk Bapak Ibu yang Bimbingan Dosen yang lain Ya monggo Segera bisa dikondisikan Ya Segera bisa dikondisikan Kemudian Agar bisa segera seminar Supaya bisa menepati Waktu lima itu Ya Semboyanya Bapak Ibu kan begini Itu bisa Terpenuhi Ya Monggo Bu Hanif Segera diproses Bu Hanif Siap Siap Prof Siap Prof Tinggal dua minggu Sebenarnya liburan juga bisa Ya tetapi Gini Teman-teman itu Kalau liburan Berkomitmen untuk Bisa hadir Pondak Yang audiennya itu Yang Harus dikondisikan Ya Dosennya juga dikondisikan Kalau liburan Liburan antara Semester Gasal Ke genap itu Tidak lama Bapak Ibu Ya sekitar dua Tiga minggu lah Kalau yang lama itu Kan genap keganjil Itu baru lama Kalau ganjil ke genap itu Hanya sebentar saja Ya Belum apa-apa sudah Masuk lagi Keregistrasi lagi Begitu Begitu Nanti Minggu depan link Ya link untuk kirim UAS Akan saya sampaikan Jadwal UAS Paling Ya sesuai dengan Jadwal Jadwal UAS itu Sesuai dengan Jadwal kuliah Ya Rabu jam 1 Berarti Mengirimkan tugasnya Juga paling lambat Rabu jam 1 Begitu Ya link akan saya berikan Sebelumnya Ya maksimal Atau paling lambat Dua hari sebelumnya Link saya kirim Kemudian di Kuali link tersebut Pada hari Rabu Jam 1 Paling lambat Gitu Kalau UAS Seperti itu Sesuai dengan Jadwal Begitu Bapak Ibu Informasi tentang UAS kita Selanjutnya Selanjutnya adalah Ini Pemaparan Pemaparan draft proposal Oleh teman-teman yang Belum Hari ini Siapa yang Menerakan presentasi Yang 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 Ini sudah semuanya Prof Oh Semuanya sudah Oh Oke Baik Kalau sudah berarti kita tinggal Mereview saja Mereview saja Mereview itu artinya Apa yang Disampaikan oleh Bapak Ibu Kemarin itu Segera silahkan Direvisi Silahkan Direvisi Segera Dicatat Kemarin Masukan-masukan Masukan itu Ada dari Dosen Kemudian ada dari Audien Masukan itu Senyampang itu Relevan Disampaikan ke Promotor Atau ke promotor Perubahan Previsi Komponen Atau template Proposal Jangan lupa PPKI UM Memang sedikit Berbeda Dengan Pergeluan Tinggi Lain Ikuti Ikuti Gaya Selingkung UM Atau PPKI UM Itu diikuti Misalnya Ini hipotesis Tempatnya Kalau di bot 1 Biasanya Hipotesis Wibab 2 Jangan ngomong Biasanya Kita ngomong Templatenya Templatenya UM Seperti itu Ikuti Aturan main Pak Muhammad Siroduddin Kemarin Sudah Direvisi Masih Proses Sintasi Sesuai dengan Arahan Kemarin Bapak Ibu Sudah punya Tabungan Tabungan Mendele Sudah punya Tabungan Mendele Sekarang sudah Semester 3 Pada semester 2 Bapak Ibu Ada mata kuliah Namanya Kajian Hasil Penelitian UMKM Bapak Ibu Punya Tabungan Jurnal Pendukung Disertasi Di Mendele Atau Disutiru Manfaatkan Jurnal Jurnal yang ada Di Mendele Dimanfaatkan Pak Siroduddin Ditambah Dengan Yang Baru Ditambah Dengan Yang Baru Biasanya Tabungan Kita Di Mendele Kalau Tidak Di Update Berarti Semuanya Ketinggalan Tahunnya Harus Di Update Ditambah Lagi Dengan Jurnal yang Terbaru Biasanya Kita Diingatkan Di Mendele Kita Bertambah Sesuai Dengan Kata Kunci Yang Kita Minta Itu Diingatkan Oleh Akun Kita Diingatkan Tahap Setelah Seminar Proposal Bapak Ibu Adalah Bagi Yang Sudah Seminar Mbak Desi Adalah Mengumpulkan Data Mbak Desi Tentunya Sudah Bisa Melangkah Mulai Dari Menyusun Instrumen Kemudian Dikonsultasikan Jika sudah Oke Silahkan Uji Coba Untuk Melakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas Seperti Itu Tetapi Kalau yang Belum Seminar Sudah Kalau Belum Seminar Harus Mempersiapkan Proposal Lengkap Baik Untuk Kepentingan UAS Maupun Untuk Kepentingan Individu Yaitu Seminar Proposal SOP Seminar Proposal Saya kira Bapak Ibu Sudah tahu Nanti ada Penyaji Kemudian ada Seperti yang Dialami Mbak Desi Ada moderator Dari teman kita Teman kita Saling Bantu Membantu Pelikan Kepumpakan Itu Penting Ada moderator Kemudian Ada notulis Kemudian Ada audien Yang luring Itu 15 Bapak Ibu SOP Itu 15 Jangan Kurang Itu Harus Berupaya Caranya Gimana Teman-teman Sekelas Ini Kalau Kurang Itu Sampai Kalau Angkatan Yang Lalu Teman-teman Itu Ngelis Siapa Yang Siap Hadir Luring Itu Dilis A B C C Sampai 15 Itu Harus Hadir Beneran Sisanya Daring Kalau Sudah Ngelis Sudah Ngelis Namanya Siap Hadir Luring Silahkan Hadir Luring Semakin Bapak Ibu Mahal Waktu Waktu Untuk Hadir Nanti Secara Alami Bapak Ibu Akan Terbalas Pada Saat Bapak Ibu Sendiri Yang Seminar Teman-teman Juga Enggan Hadir Gitu Bapak Ibu Biasanya Terbalaskan Kalau Bapak Ibu Enggan Hadir Pada Seminar Temannya Nanti Bapak Ibu Waktunya Seminar Sendiri Bapak Ibu Juga Akan Menerima Balasan Yang Sama Kakak Kakak Kelas Yang Lalu Saya Lihat Seperti Itu Padahal Tanpa Disuruh Tanpa Apa Dia Tidak Mau Hadir Karena Yang Seminar Tidak Berhadir Di Seminarnya Dia Gitu Ya Tidak Tahulah Seperti Hukum Alami Yang Terjadi Oleh Karena Itu Silahkan Ditingkatkan Kekompakannya Untuk Kelas B Oh Ini Kelas A Untuk Kelas A Silahkan Ditingkatkan Kekompakannya Supaya Bisa Saling Bantu Membantu Budesi Itu Mestinya Segera Diikuti Oleh Temen Yang Lain Tapi Ini Keliatannya Lambat Ya Budesi Tanggal Berapa Tanggal 10 Kalau Budesi Hari Jumat Apa Pak 6 Budesinya Malah Lupa Itu Tanggal Penting Lupa Ya Tanggal Hari Pahlawan Itu Hari Pahlawan Oktober 10 November 10 November 10 November Mas Bagus Gimana Perkembangan Yang Pas Bagus Rencana Mau Carry Carry Ayo Mau 5 semester Juga Mas Bagus Gimana Mas Bagus Ada Sudah Rencana Mau Maju Ya 5 Semester Tetapi Sampai Dengan Hari Ini Belum Ada Kabar Seminar Baik Bapak Ibu Ada Yang Mau Disitusikan Terkait Dengan Proposal Masing-masing Silahkan Mas Mas Bagus Ada Yang Mau Bu Hanil Silahkan Bu Hanil Ya Mohon Ijin Prof Saya Kemarin Sebenarnya Terkendala Terkait Ini Bu Prof Ketika Saya Kan Rencananya UMKM Yang Saya Fokuskan Ke Wanita Dan Wanita Disabilitas Kemarin Rencana Itu Ternyata Setelah Saya Ini Baru-baru Tadi Pagi Kami Meeting Lagi Dengan Angel Of Impact Ternyata Yang Bisa Masuk Kriteria Saya Satu Indonesia Itu Baru Satu Jawa Timur Cuma Empat Prof Gitu Nah Jadi Tadi Akhirnya Saya Memutuskan Mungkin Akan Sedikit Mengubah Kriteria Respondent Saya Prof Jadi Itu Yang Mungkin Kendala Saya Sementara Ini Jadi Rencananya Saya Kembali Ke Responden Awal Saya Waktu Pas Awal Saya Mengadukan Untuk Kuliah S3 Di Teman Bisnis Rintisan Yang Masuk Di dalam Bidang Ekonomi Kreatif Di Subsektor Digital Kreatif Jadi Arahnya Kesana Jadi Inclusive Entrepreneurship Bukan Melihat Dari Sedit Pandang Pau Marginal Tapi Kesetaraan Kesetaraan Yang Dibangun Dalam Iklim Ata Ekosistem Kerja Di Dalam UMKM Mungkin Itu Prof Yang Membuat Kendala Saya Jadi Saya Sedikit Akan Merubah Sudut Pandang Perspektif Saya Karena Kalau Kalau Dekati Dengan Pendekatan Kuantitatif Rasanya Kurang Kalau Cuma Ada Empat Responden Yang Bisa Masuk Dan Jadi Kemungkinan Itu Solusi Yang Saya Pikirkan Tadi Pagi Begitu Prof Ini Kira Kalau Buhan Tetap Pengen Kuanti Memang Harus Mengubah Dengan Kondisi Responden Yang Hanya Empat Itu Tidak Memungkinkan Jadi Harus Mengubah Mindset Responden Kalau Masih Variablenya Masih Relevan Silahkan Lanjut Tapi Kalau Tidak Relevan Ada Beberapa Yang Diganti Begitu Mbak Mbak Jadi Tidak Bisa Kita Memaksakan Memaksakan Apa Itu Untuk Penelitian Tahun Marjinal Itu Taruh Tidak Responden Nanti Senjata Makan Tuhan Tidak Selesai Ini Juga Pernah Dialami Oleh Angkatan 2019 Yang Melakukan Penelitian Terhadap Kredit Macet NPL Itu Tinggi Pada Sebuah Bank Keperintah Kemudian Setelah Dia punya Bocoran Nama Dan Alamat Email Debitur Itu Kemudian Dihubungi Justru Debiturnya Yang Curiga Lalu Kok Tahu Nomor Saya Email Saya Dari Mana Pada Data Debitur Itu Dirahasian Itu Dari Mana Tau Malah Bingung Dia Menjawab Malah Bingung Padahal Dia Memanfaatkan Data Dari Sudaranya Yang Sedang Berjadi Bank Kalau Ini Dianjurkan Membahayakan Membahayakan Temennya Dan Membahayakan Diri Sendiri Akhirnya Pada Sudah Seminar Kemudian Banting Setir Banting Setir Kemudian Menjadi Analisis Berlaku Konsumen Kayak Gitu Jadi Memang Kelayakan Kelayakan Atau Ketersediaan Data Itu Patut Dipertimbangkan Kelayakan Dan Ketersediaan Data Itu Patut Dipertimbangkan Demi Keberlangsungan Penelitian Kita Jangan Sampai Idealisme Itu Justru Menghambat Penelitian Kita Sendiri Idealisme Bisa Dikendorkan Sedikit Dikendorkan Sedikit Berhubungan Dengan Kemudahan Perolehan Data Yang Kita Butuhkan Ya Kayak Buah Ini Itu Sebenarnya Bagus Penelitian Kamar Jina Bagus Tetapi Apa Boleh Buat Kalau Mbak Ini Masih Memaksakan Untuk Kuanti Dengan Kondisi 4 Responden Ya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kecuali Banting Setir Kualitatif Itu Saya Kualitatif Kok Belum Mampu Itu Saya Diketahuin Pak Anam Pak Anam Kecuali Mau Banting Setir Kalau Tidak Mau Banting Setir Ini Harus Berubah Harus Berubah Responden Siapa Jadi Setuju Pak Anif Terhadap Keputusan Mbak Anif Untuk Berubah Responden Variablenya Dicek Sekali Lagi Relevansinya Kalau Tidak Relevan Ada Beberapa Yang Dikanti Silahkan Oke Oke Prof Baik Siap Prof Terima Kasih Atas Maksudnya Mungkin Saya Lebih Siap Ini Kayaknya Kuantitatif Tetap Kuantitatif Ya Ya Itu Jadi Langsung Kalau Memang Sudah Itu Bismillah Sudah Langsung Bungkus Ya Mindset Kita Menjadi Berubah Jangan Lagi Kembali Lagi Yang Lama Sudah Mindset Sudah Dirubah Ya Sudah Lanjutkan Itu Jangan Lagi Kembali Lagi Lama Baik Terima Kasih Prof Atas Masukannya Prof Ya Baik Silahkan Siapa Lagi Bapak Ibu Yang Ingin Menyampaikan Kendalanya Dalam Penyelesaian Proposal Masa Silahkan Mas Anam Sudah Sampai Dimana Untuk Saat Ini Tahap Nya Finishing Prof Jadi Untuk Ketemu Promoter Itu Sudah Yang Pertama Itu Tiga Kali Yang Kedua Itu Baru Dua Kali Ketemu Secara Online Sama Offline Terus Yang Ketiga Baru Satu Kali Prof Ya Ke Promoter Potor Nah Ini Masih Finishing Kompilasi Prof Tadi Kan Tidak Ada Perubahan Yang Berarti Tuh Masih Belum Prof Jadi Kemarin Itu Di Arahkan Kayak Menambahkan Daftar Istilah Kayak Golosium Dan Sebagainya Seperti Itu Prof Soalnya Kan Kualitatif Prof Kuali Kuali Yang Kuali Berarti Mas Anam Sama Pak Sirojudin Budian Tiga Orang Pak Adit Prof Pak Dayat Oh Iya Pak Mas Adit Juga Anu Kuali Pak Dayat Juga Kuali Ya G Berarti Budian Pak Dayat Pak Sirojudin Mas Adit Pak Anam Ada Lima Orang G Kuali Tidak Tidak Usah Takut Kuali Kuali Kalau Memilih Jurnal Sulit Penelitiannya Kuanti Juga Boleh Asalkan Itu Temanya Masih Bersinggungan Dengan Disertasi Kita Oke Publikasi Kita Mau Kuanti Mau Kuali Misalnya Tempohari Ada yang Kuali Kemudian Publikasinya Kuali Kok Lama Tidak Publish Padahal Sudah Revisi Revisi Kemudian Dia Ambil Dua Lagi Kuanti Kuanti Setelah Revisi Dua Kali Kemudian Accept Kemudian Dipakai Kuanti Ya Tidak Masalah Jadi Bapak Ibu Tidak Takut Dengan Kuali Karena Publikasinya Bebas Mau Kuanti Mau Kuali Bahkan SLR Pun SLR Pun Boleh Asalkan Publish Pada Jurnal Yang Masih Posisi On Going Posisinya Masih On Going Kemudian Punya SJR Jangan Kan Jurnal Kuanti Pakai Ini Pun Apa Itu Pakai Non Reserve Paper Pun Oke Misalnya Pakai SLR Atau Bibirometrit Atau Scoping Silahkan Bapak Ibu Silahkan Jadi Tidak Masalah Tidak Harus Disertasinya Itu Harus Publikasinya Harus Hasil Disertasi Yang Berbentuk Wanti Tidak Tidak Begitu Jadi Tidak Usah Dirisokan Saya Kuali Tapi Gimana Kalau Kuali Tidak Laku Di Publikasi Tidak Usah Dikafatirkan Itu Karena Kita Bebas Mau Non Reserve Perpun Oke Asalkan Publikasinya Skopus Atau Terindek Was Paling rendah Adalah Skopus Q 4 Itu Mas Hanam Boleh keren Itu Harus Bisa Seminar Sebelum UAS Itu Lebih baik Tetapi Kalau Pada Saat UAS Keliatannya Pada Pekan UAS Atau Minggu UAS Itu Tidak Memungkinkan Waktunya Tinggal Minggu Depan Kalau Minggu Depan Bapak Ibu Tidak Bisa Seminar Berarti Setelah UAS Gitu Kalau Pada Saat UAS Ibu Pasti Sibuk Dengan Penyelesaian Tugas Teman Teman Untuk Bisa Hadir Ini Juga Pikir Pikir Gitu Mas Hanam Sehingga Kalau Minggu Depan Tidak Mungkin Kan Berarti Setelah UAS Baru Seminar Karena Kita Tinggal Ngerasa Tinggal Ngerasa Dengan Teman Teman Yang Masih Sibuk Mempersiapkan Diri Untuk Mengerjakan Tugas UAS Tapi Semester Ini Bapak Ibu Kan Hanya Menempuh Mataku Dua Dua Proposal Dan Proposal Dan Kajian UMKM Kajian Hasil Penelitian UMKM Itu Bapak Ibu Harus Punya Mendelil Karena Itu Memang Saling Melengkapi Mata Kuliah Yang Di Apa Itu Kajian Hasil Dengan Proposal Itu Saling Tapi Monggo Masih Ada Ada Lagi Yang Disampaikan Teman Teman Yang Persiapan Untuk Seminar Silahkan Mohon Nano Petunjuk Tidak Pak Pak Suep Silahkan Untuk Saya masih Kebingungan terkait Kriteria UMKM Sebenarnya Kemarin itu Saya coba Bapak Ngobrol Ngobrol Sama Teman Teman Itu Apa Namanya Di Judul yang Pertama Itu Kan Saya Coba Meneliti Tentang Jenis Apa Usaha Alumni Ternyata Memang Untuk Data Kami Kesulitan Terus Kemudian Saya Coba Untuk Bagaimana Kalau Unit Unit Usaha Yang Ada Di Pasantren Yang Khususnya Terkait Dengan Makanan Termasuk Kantin Apakah Itu Masuk Dalam Unis UMKM Ternyata Memang Beberapa Hampir Semua Kantin Yang Ada Di Pasantren Ternyata Memang Tidak Tentang Kemudian Saya Coba Cari Jalan Alternatif Lain Di Antaranya Saya Coba BUMDES Apakah BUMDES Ini Juga Di Perpulihkan Karena Yang Sekupnya Sepasurwan Bukan Ada Sekitar 240 BUMDES Yang Sebagian Memang Jalan Yang Sebagian Memang Belum Jalan Saya Tanya Permasalahnya Apa Permasalahnya Memang Di BUMDES Itu Terkait Dengan SDM Yang Masih Minim Ternyata BUMDES Itu Bukan Termasuk UMKM Katanya Terus Kemudian Saya Beralih Lagi Di UMKM Pasurwan Khusus yang Tergabung Dalam Satria Mas Kabupaten Pasurwan Dan Setiap Desa Itu Oleh Dinas Kooperasi Setiap Kecamatan Itu Ada Sepuluh UMKM Yang Dibinding Dan Dirampingi Oleh Dinas Kooperasi Kabupaten Pasurwan Nah Ini Saya Juga Masih Apa Namanya Cari Mana Yang Kira-kira Apa Namanya Yang Paling Sesuai Kalau Dinas Koop Yang UMKM Satria Mas Itu Juga Untuk Apa Namanya Untuk Teman-teman Yang Masuk Di Dalam Satria Mas Itu Ternyata Memang Ada Yang Ada Yang Apa Namanya Yang Aktif Dari Dari Teman Itu Tidak Begitu Aktif Satria Mas Mohon Petunjuknya Kalau Saya Mengambil Bugdes Itu Diperbolehkan Atau Tidak Karena Bugdes Itu Milik Desa Dan Bukan Di bawah Naungan Dinas Koperasi Dan UMKM Itu Masuk Di Bawah Pemerintah Desa Dulu Judul penelitiannya Pak Soeb Itu apa Terkait Dengan Keminan Kiai Analisis Analisis Kemungkinan Kerajaan Kiai Leadership Style Leadership Style Ya Itu Bagus Pak Kan Bapak Kuali Kuanti Kuanti Yang Kemarin Masukannya Teman-teman Itu Bapak Kuali Karena Itu Unik Bapak Mendesainnya Pake Panti Kemudian Ternyata Jumlahnya Itu Tidak Memulisarat Gitu Pak Kalau Bapak Banting Seter Ke Bumdes Bumdes Bisa Pak Cuman Ini Dengan Leadership Style Itu Apa Ini Akhirnya Harus Ganti Variable Lagi Berarti Mulai Dari Nol Lagi Pak Ya Padahal Bapak Itu Sebenarnya Bagus Yang Kemarin Leadership Style Apabila Didekati Dengan Kuali Atau Mixed Method Kan Gitu Pak Keputusannya Kemarin Di Kelas Itu Ya Tapi Untuk Yang Variable Y Itu Kan Kemarin Apa Namanya Kalau Bisa Diganti Karena Tidak Ada Kaitannya Dengan MSDN Kemarin Apa Variable Terikatnya Sikap Kirausahaan Sikap Kirausahaan Jadi Tidak Harus Gini Menyikap Saya Peminatan SDM Peminatan Keuangan Itu tidak Semua Variable Harus Berbasis SDM Gitu Secampang Masih Ada Kaitannya Dengan SDM Silahkan Perspektif Human Resource Management Atau Perspektif SDM Itu Tidak Masalah Karena Gini Pak Di Perkulian Memang Antara SDM Marketing Finance Itu Dipisahkan Tetapi Dalam Kenyataannya Pada Operasi Bisnis Ketiganya Itu Menyatu Terintegrasi Bisnis Tidak Bisa Berjalan Apabila Ketiganya Itu Dipisah Pisah Dalam Kenyataannya Pemakaian Ketiga Ranah Itu Ada Terintegrasi Jadi Kalau Bapak Mengabungkan Leadership Style Itu Dengan Kewirausahaan Itu Sah-sah Saja Pak Jadi Tidak Semuanya Harus Berbasis SDM Caranya Berpikir Begitu Coba Bapak Sudah pernah Ikut Seminar Berapa Kali Teman-teman Seminar Lima Kali Ada Orientasi Kewirausahaan Kan Gitu Pak Kalau Itu Dipisah Pisah Susah Pak Dalam Kenyataannya Terintegrasi Asalkan Bapak Ada Variable Yang Orientasinya Ke SDM Itu Tidak Masalah Begitu Pak Soeb Jadi Adalia Di Resep Style Itu Saya Kemarin Waduh Bagus Ini Gaya Gaya Kepemimpinan Seorang Kia Itu Bagus Pak Cuman Bapak Respondennya Tidak Memenuhi Itu kan Sama Dengan Permasalahan Yang Dihadapi Bu Hanif Sama Dengan Bu Hanif Bapak Bisa Tetap Pada Variable Yang Sama Tetapi Ganti Responden Itu Juga Oke Pak Tetap Gaya Kepemimpinan Tetapi Bukan Bukan Kiai Kalau Gitu Gaya Kepemimpinan Mungkin Gaya Kepemimpinan Tapi Bisa Intention Of Interest Berarti Tidak Harus Usahanya Yang Diterit Minat Santri Santrinya Santrinya Jadi Nanti Leadership Style Ini Adalah Persepsi Santri Terhadap Gaya Kepemimpinan Kiai Perspektifnya Menjadi Begitu Jadi Santri Itu Akan Menilai Menilai Gaya Kepemimpinan Kiai Itu Gimana Sehingga Bisa Mendorong Dia Untuk Berminat Untuk Mengelola Kederausaha Mengelola Kederausaha Atau Kederausaha Jadi Perspektifnya Adalah Perspektif Santri Wah Itu Enak Jumlahnya Berapapun Pak Sueb Mau 200 Mau 400 Wah THI Iya Pak Siap Sebenarnya Saya lebih Cenderung Ke Pesantren Yang Memiliki Pendidikan Vokasi Atau SMK Di Kabupaten Pasuruan Jadi Kabupaten Tapi Yang saya Pilih Pesantren Adalah Pasuruan Selain Pasuruan Juga Banyak Pesantren Yang Punya SMK S Gitu Pak Ini Disertasi Pak Bapak Jangan Membatasi Pasuruan Tok Pak Jawa Timur Pun Oke Gitu Pak Ini Disertasi Pak Bukan Seperti Gitu Ya Sama Apa Namanya Untuk Pemilihan Pesantren Kalau Saya Ambil Mungkin Lima Terbaik Pesantren Di Jawa Timur Senyampang Bapak Punya Dasar Yang Disebut Terbaik Itu Bersinya Siapa Mungkin Santrinya Yang Di Atas 5.000 Ya Monggo Senyampang Punya Dasar Ya Riteria Baik Itu Seperti Apa Gitu Gitu Ya Pak Siap Teratasi Mas Anak Teratasi Duhannya Teratasi Berarti Tidak Ada Alasan Untuk Menunda Kan Gitu Pak Baik Sekarang Sudah Tiga Teratasi Masih Ada Lagi Mbak Desi Gimana Sudah Ada Progres Mbak Desi Setelah Seminar Masih Lagi Nyusun Questioner Lagi Ke Prof Heri Ini Bimbingan Ke Prof Heri Ya Bagus Ya Bagus Ya Progresnya Setelah Seminar Adalah Mempersiapkan Mempersiapkan Slr Slr Tidak 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 Dia Pernah Kirim Kesitu Tetapi Kalau Dia Tidak Pernah Jangan Dikirim Kesitu Nanti Direjek Ya Karena Ada Publisher Yang Tidak Menyukai Artikel Non Penelitian Sehingga Pinter-pinternya Peneliti Di Dalam Memilih Jurnal Gitu Cacat Tanya Mbak Desi Tetapi Banyak Kok Ya Banyak Publisher Yang Mau Mempublish Artikel Penelitian Sekarang Masih Under review Saya Bro Mulai Sudah 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 Under review Tapi Masih Belum Tahu Review Berapa Kali Lagi Ya Tidak Apa Ditlatai Ini Aja Sekarang Jangan Menarget Oh Harus 2 bulan Ya Dijawab Tidak Bisa Menarget Semakin Kita Kejar Ya Mereka Semakin Lari Itu Pengalamannya Teman-teman Seperti itu Jadi Kita Menyusun Kalimat pun Ya Harus Sabar Semakin Ditekan Mereka Semakin Ini Semakin Tidak Mau Justru Kalau Barusan Submit Ya Sekali Revisi Kemudian Accepted Kita Malah Curiga Jangan-jangan Setelah Ini Discontinue Gitu Mbak Desi Karena Ini Ada Pengalaman Yang Seperti Itu Wah Satu Kali Revisi Kok Langsung Accepted Eh Ternyata Dua Bulan Lagi Discontinue Padahal Sekadum Bayar Kati Ya Opo Ya Kayak Gitu Ya Diterateni Saja Sambil Dilihat Ya Riwayat Dulu Ya Dia Opo Berapa Sekarang SGR Berapa Setiap Kali Terbit Ya Dia Berapa Itu Menerbitkan Setiap Volume Berapa Artikel Ya Sambil Itu Melihat Riwayatnya Jurnal 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 Kita Tujuh Bagaimana Gitu Mbak Desi Sambil Menunggu Kita Check And Recheck Ya Supaya Kita Bisa Siap Siap Ya Apabila Suatu Ketika Dia Discontinue Benda Kaget Gitu Kalau Sudah Ada Yang Kaget Terus Akhirnya Mogok Jadi Ada Teman Ya Assalamualaikum Salam Masih Ajar Benda Lagi Ya Ada Teman Yang Sudah Sampai Revisi Dua Kali Jadi Pertama Di Review Kemudian Revisi Dua Kali Berarti Berlangsung Sekitar Setengah Tahun Tiba Tiba Direcheck Ya Temannya Mbak Desi Sendiri Pestibis Diceritani Duh Rasanya Gimana Nunggu Tiba-tiba Direcheck Mulai Dari Awal Submit Kemudian Diterima Direcheck Tidak Masalah Karwani Pindah Jurnal Itu Sudah Revisi Dua Kali Dan Memerlukan Waktu Sudah Lebih Kurang Setengah Tahun Tiba-tiba Direcheck Pokok Sutris Ya Oleh Itu Pengalaman Teman-teman Yang sudah Submit Artikel Rata-rata Itu Bukan Hanya Satu Artikel Yang Disubmit Satunya Itu SLR Satunya Itu Adalah Research Paper Sehingga Masih ada Harapan Jika Jika Satu Direcheck Satunya Masih Under Review Atau Direvisi Itu Caranya Mbak Desi Terjawab Ya Mbak Desi Mungkin Satu lagi Silahkan Satu lagi Mas Mas Adit Silahkan Mas Adit Sampai Dimana Oke Selamat Saya Upayakan Sudah Selesai Nah Untuk Apa Namanya Pertemuan Dengan Promotor Saya sudah Dua kali Bertemu Dengan Prof Budi Sebagai Promotor Satu Dan Beliau Sudah Menuju Judul Dan Ini Apa Namanya Topiknya Terus Bertemu Dengan Promotor Komotor Satu Prof Agung Juga Sudah Terus Bertemu Dengan Komotor Komotor Dua Prof Agus Sudah Sudah Ini Tinggal Melanjutkan Sebetulnya Ini Sedang Proses Begitu Prof Bagus Ya Promotor Sudah Dikolisikan Kemudian Sekarang Sudah Hampir Selesai Biasanya Kriterianya Kalau Wali Itu Situs Untuk Doktor Itu Tidak Boleh Kita Hanya Satu Situs Itu Juga Yang Saya Sampaikan Keparin Kepada Pak Siljudin Minimal Tiga Situs Tiga Situs Itu Tidak Ident Dengan Tiga UMK Tetapi Tiga Kelompok Itu Juga Tiga Situs Misalnya Kalau Manufacturing SMH Misalnya Industri Makanan Industri Keracinan Kemudian Industri Pakaian Approvation Tiga Grup Itu Kemudian Masing-masing Grup Diwakili Oleh Satu Atau Dua Itu Namanya Juga Tiga Situs Mas Mas Jadi Tiga Situs Tidak Identik Dengan Tiga UMKM Tetapi Mas Kemarin Kan Hubungannya Dengan Follower Influencer 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 Yang Tempat Tinggalnya Di Malang Raya Satu Di Malang Kemudian Dua Di Surabaya Dan Satu Lagi Di Lumacang Itu Sudah Tiga Situs Senyampung Senyampung Bisa Memenuhi Kriteria Tiga Situs Silahkan Kemudian Triangulasi Tetap Dilakukan Triangulasi Itu Yaitu Triangulasi Metode Pemancara Observasi Dokumentasi Atau Triangulasi Sumber Jadi Bukan Persepsi Influencer Saja Tapi Juga Ada Persepsinya Konsumen Ada Persepsinya Kompetitor Ada Persepsinya Follower Gitu Kriterianya Kalau Triangulasi Sumber Ini harus Internal Dan External Gitu Mas Sumber Data Jadi Tidak Dibenarkan Triangulasi Sumber Hanya Dilakukan Orang Orang Internal Saja Itu Dianggap Tidak Mencerminkan Keadaan Yang Sebenarnya Karena Orang Eksternal Persepsinya Berbeda Dengan Orang Internal Itu Yang Membuat Triangulasi Sumber Itu Harus Ada Internal Dan Eksternal Kalau Triangulasi Metode Wawancara Observasi Ini kan Kita melihat Dengan mata Kepala Sendiri Pada saat Observasi Yang Bisa Menutup Pelemahan Wawancara Dan Dokumentasi Itu sudah Bisa Memang Letaknya Letaknya Penelitian Kualitatif Keunggulannya Terletak pada Triangulasi Terletak pada Triangulasi Karena kan Untuk menutupi Kelemahan Penelitian Kualitatif Sendiri Yang Memiliki Kelemahan Subjektivitas Yang Tinggi Saya Kira Begitu Mas Adit Mas Adit Tinggal Previsi Sedikit Sudah Bisa Jadi Monggo Karena Semester Ini Mata Kuliah Sedikit Dan SKS Yang Paling Besar Mata Kuliah Kita Ini SKS Yang Empat Harapannya Bapak Ibu Memang Bisa Meluangkan Waktu Yang Banyak Lebih Banyak Untuk Untuk Mempersiapkan Proposal Ingat Bahwa Kuliah S3 Ini Adalah Studi Bapak Ibu Yang Terakhir Keahlian Bapak Ibu Tercermin Pada Penelitian Yang Bapak Ibu Lakukan Kalau Mas Adit Sudah Menentukan Influencer Nanti Mas Adit Nanti Dianggap Pakar Di bidang Itu Bidang Bisnis Digital Gitu Mas Adit Mbak Desi Juga Pertama Pak Su F Tadi Di Bidang Leadership Style Leadership Style Nanti akan Di bidang Pakar Di bidang Itu Dianggap Pakar Jadi Menentukan Judul Disertasi Tidak Seperti Menentukan Judul Tesis Atau Judul Skripsi Karena Nanti Kita Dianggap Pakar Kemudian Karya Karya Kita Buku Kita Mungkin Guru Besar Kita Akan Berkaitan Dengan Itu Semua Itu Saya Di UMKM Keahlian Saya Di UMKM Bidari Pengumpuan Saya Semua Penelitian Saya Berkaitan Dengan UMKM Nah Itu Nantinya Akhirnya Mas Adi Juga Akan Di Bidang Itu Nanti Roadmap Penelitian Yang Dibimbing Mas Adi Di kampusnya Juga Berhubungan Dengan Itu Roadmap Masing-masing Individu Yang punya Roadmap Guru Besarnya Mas Adi Nanti Juga Berhubungan Dengan Gitu Jadi Itu Pentingnya Kita Menentukan Apa ya Objek Disertasi Tidak Sekedar Menyelesaikan Penelitian Seperti Hanya Skripsi Atau Disertasi Tetapi Ada Dengan Masa Depan Yaitu Karya-karya Kita Kedepan Dan Guru Besar Kita Itu Nanti Di Bidang Apa Baik itu Ya Kuliah kita hari ini Hanya Ini ya Tempo Warning Atau Mengingat Tentang tugas kuas kita Dan kita Nge-push Atau Mendorong Bapak Ibu Untuk Seminar Karena Kelas Terget Lima Semester Lulus Ini Dosennya Menjadi Mengkondisikan Supaya Bisa Mewujudkan Tetapi Kalau Yang Dikondisikan Tidak Bisa Kalau Dibuat Semester Depan Nanti Jangan Berharap Lima Semester Menjadi Enam Semester Yang Bisa Saya Sampaikan Bisa Yang Kita Diskusi Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Akhiri Sampai Disini Kita Sudah Bum Bum Izin Bertanya Untuk Revisi Saya Online Dulu Apa Ketemu Langsung Sama Dengan Depan Kalau Sudah Jadi Di Diprin Bapak Pak Versi 2 Bapak Versi 3 Sementara Dua Bapak Dua Berarti Kalau Dua Bapak Maka Kajian Teori Ada Di Bapak Satu Kajian Teori Dan Menjadi Di Bapak Satu Tempatnya Dilengkapi Seperti Mungkin Bapak Sudah Pernah Lihat Kualitatif Di Perpustakaan Terima 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 Bapak Bapak Bisa Segera Seminar Saya Koreksi Sekali Saja Bapak Revisi Kemudian Daftar Seminar Gitu Ya Terima Terima Kasih Baik Bapak Ibu Saya Kira Pertemuan Kita Bisa Kita Akhiri Prof. Iri Ijin Hari Ini Karena Ada Pergiatan Lain Alhamdulillah Yang Join 15 Walaupun Yang On Camp Tidak Semuanya On Camp Saya Tidak Tahu Apakah Bapak Ibu Di Sana Ditinggal Mengajar Atau Ditinggal Kemana Saya Off Camp Agak Kurang Sehat Jadi Ya Budian Budian Monggo Segera Disiapkan Budian Progresnya Ya Budian Sudah Matang Itu Tinggal Selesai Ibu Baik Ya Saya Kira Bisa Kita Akhiri Sampai Di Sini Bapak Ibu Terima Kasih Kita Masih Ada Satu Kali Pertemuan Lagi Harap Satu Kali Pertemuan Bapak Ibu Sudah Final Ya Kemudian Tinggal Mengirim Melalui Google Form Proposalnya Bapak Ibu Baik Kita Akhiri Perkulian Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 kasih.